Terima kasih Ketua Harian Satuan Tugas COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad Netelakin, Pendidikan Tatap Muka atau PTM Dina Bulan Juli 2020 Hiji, bakal dilakonan Dina Jumlah Anudiwa Tesanan. Di Saban Kelas ukur di esianku 25% siswa, Tursa Poena maksimal siswa ukur di ajar jero 2 jam. Dina Saming Gunage, Saban Siswa maksimal ukur 2 poe di ajar di sakolaan. Eta Halte dilakonan, Gernyinglar, sumembarna COVID-18 di Nahambalan, Sakolaan. Dan dalam satu minggu, seorang siswa maksimal hanya 2 hari melakukan tatap muka. Nah ini nanti secara internal mekanisme di sekolah bagaimana caranya mengatur bahwa nanti setiap siswa akan mendapatkan hak yang sama. Dan untuk diingat juga bahwa ini tetap harus memerlukan izin dari orang tua. Artinya kalau ada orang tua yang tidak mau anaknya ikut tatap muka, kita penyelenggara pendidikan harus menyediakan bagi mereka supaya hak pemenuhan belajarannya tetap terpenuhi. Sejoroning itu, pelaksana tugas Dinas Kesehatan Jawa Barat Dewi Sartika Ngeceskin selesai disarat di Pitembeyanana Pendidikan Tatap Muka atau PTM nyata sakumna tendangga pendidik gesdi vaksin. Di Namperona, tepik ayena meh 80 tepikas 80 persenan tenaga pendidik gesdi vaksin. Di Pitembeyanana PTM di Sakolaan G, Gumantung karena putusan Satgas Wilayah Kecamatan, sarta kasapukan organisasi guru, siswa, sarta kolot siswa. Untuk tatap muka ini adalah untuk vaksinasi, jadi vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan itu semuanya relatif harus divaksinasi. Dan Alhamdulillah kira-kira 80 sampai 90, kalau kata Bandung mungkin sudah 90, cimaki juga sudah divaksin. Tepik kakiwari di Jawa Barat mehiji koma 7 juta pangladen publik divaksinasi anu sebagian diantara namang rupa guru. Pihak Satgas COVID-19 Jawa Barat setekah pola ngehangketkan vaksinasi, kucara ngadegen mengpirang sentral vaksinasi. Tapi ato percepatan vaksinasi telain ukur Gumantung karena kasaya ga anak kes jeng tempat, ogedumasar karena stok vaksin anu dikirim tipa marentah pusir. Budi Hartati, Bandung TV